Di sini, kita harus tahu kalau rataan atau rata-rata itu kita dapatkan dari jumlah datanya. Jadi jumlah dari semua datanya per banyaknya data. Jadi kalau datanya ada 5, kita akan jumlahkan semua nilai datanya, lalu kita per 5. Itu adalah banyak datanya. Berarti kalau kita lihat jumlah datanya, itu bisa kita dapatkan dari rataannya, kita kali dengan banyak data. Biasanya rataan suka kita misalkan dengan lambang X bar, itu adalah rataan, lalu banyak data biasa kita sebut sebagai n. Itu total frekuensinya atau banyak data yang ada. Lalu kita lihat, ada 3 buah kelompok data yang sejenis punya ukuran dan rataannya yang berbeda. Kelompok pertama punya ukuran n1 dengan rataan X bar 1. Lalu kelompok kedua punya ukuran n2 dengan rataan X bar 2. Lalu kelompok ketiga punya ukuran n3 dengan rataan X bar 3. Kita mau cari rataan dari ketiga kelompok data tersebut. Berarti, kalau kita mau cari rata-rata dari ketiga kelompok data tersebut, kita harus jumlahkan semua jumlah datanya per banyak datanya. Kalau kita mau cari rataan dari ketiganya, Berarti, bisa kita dapatkan dari jumlah seluruh datanya per banyak datanya. Rataan dari ketiganya kita tulis sebagai X bar. Jumlah seluruh datanya, berarti kita akan jumlahkan jumlah data dari kelompok pertama. Lalu kita jumlahkan dengan jumlah data dari kelompok kedua. Lalu kita bagi dengan total datanya. Total datanya itu berarti ukurannya kan, kalau kelompok pertama ada n1. Jadi banyak datanya ada n1, lalu yang kedua ada n2, lalu yang ketiga ada n3. Kita lihat, jumlah data itu bisa kita dapatkan dari rataan dikali banyak data. Kelompok pertama itu ukurannya adalah n1 dengan rataan X bar 1. Berarti kita bisa dapatkan dari n1 dikali X bar 1. Kemudian jumlah data kelompok kedua berarti n2 dikali dengan X bar 2. Jadi banyak data dikali dengan rataannya. Ditambah dengan jumlah data ketiga juga sama. Berarti n3 dikali dengan rataan 3-nya, kelompok 3. Kemudian per n1 ditambah n2 ditambah n3. Berarti ini terbukti. Ini adalah hasilnya, sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.